Kalau kita lihat hari ini juaranya Australia, kita kalah dari Australia, Thailand nomor dua, tapi kalau saya boleh yakini kita tidak kalah kelas sama mereka. Dan kalau kita lihat tadi kemenangan 5-0 dengan Vietnam adalah hal yang membuktikan memang kita tidak kalah kelas. Karena kita tahu Sintoyong adalah pelatih yang memang sangat disiplin, mengutamakan agar para pemain bisa berlatih dengan keras dan juga bisa berlatih dengan baik agar mereka bisa menyatu di atas lapangan. Dan juga para pemain muda ini nanti diharapkan bisa juga menembus ke level senior atau juga ke timnas A lah istilahnya seperti itu ya, supaya nanti persaingan di timnas A semakin ketat. Dan jika nanti kita berhasil membentuk yang namanya timnas A dan juga timnas B, wah di sana nanti kita akan melihat kekuatan atau materi pemain yang lebih merata teman-teman. Nah itulah yang feeling saya coba untuk dibentuk oleh PSSI dan juga Sintayong supaya timnas kita punya materi pemain yang merata. Agar nanti jika ada pemain yang absen, ya akan ada pemain lain yang bisa mengisi posisi pemain yang absen tersebut. Dan seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya ya, di salah satu konten dari channel Youtube Triple D tentang Piala FF, bahwa sebetulnya Piala FF ini kan penting tapi tidak penting juga. Penting agar para pemain muda mendapatkan menit bermain dan juga jam terbang, tidak penting untuk menjadi juara. Karena yang harus difokuskan adalah para pemain bermain secara rapi dulu. Tapi kan bukan berarti Piala FF ini akan dilepas begitu saja, nggak mungkin dong. Nggak mungkin PSSI lepas begitu saja, nggak dong. Kalau bisa menjadi juara bagus, tapi jangan juga dibuat prioritas. Nah sekarang tinggal bagaimana, 3 tahun ke depan ini STI harus memenuhi apa yang diinginkan oleh Federasi Sepak Mula Indonesia untuk target-target ke depan. Dan saya pikir sudah resmi ya bagi STI sendiri untuk terus bersama dengan Indonesia ingin terbang tinggi. Dan STI sudah mengatakan bahwa dia ingin berbuat yang terbaik buat tim nasional Indonesia untuk ke depan. Dan prestasi paling anjar terakhir bagi STI adalah membawa tim Indonesia kita yang lolos ke putaran ketiga. Prapi radunya untuk zona Asia. Sejak kita ikut di grup F, kemarin tetap bisa menampingi Irak. Ini suatu pencapaian yang bagus di era sekarang ini modern ini bagi STI tentunya. bagi Sepak Mula Indonesia untuk ke depan. Dan dia sudah menengani sudah 4 tahun bersama dengan tim Indonesia sejak di akhir 2019. Dan memulai itu pada 2020 tapi terbentur dengan COVID. Sehingga dia harus menyisikan waktunya untuk lebih tenang dulu setelah habis COVID baru terus dengan tim nasional Indonesia. Nah dia sekarang harus membentuk tim yang kuat di dalam putaran ketiga nantinya setelah drawing kemarin di Kuala Lumpur. Dan kita tahu bersama kita berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dan STI tahu itu. STI sudah berjanji bahwa dia akan berbuat yang terbaik sesuai yang diinginkan oleh federasi. Dalam hal ini pembicaraan dia dengan ketua umum PSSI. Yang pertama banyak yang mempermasalahkan kenapa Liga kita merasa kurang diperhatikan sama PSSI. Terus kenapa tim nas terus, tim nas terus, Liga nggak dipikirin. Dan sekarang terbukti sudah kemarin ada konferensi pers dari PSSI. Memang dari awal Pak Erick Thohir itu udah ngomong. Kalau target dia di tahun pertama di masa pemimpinan dia, itu dia akan fokus ke tim nas Indonesia dulu. Belum ke Liga. Setelah tim nasnya, dalam satu tahun, gue juga agak salut sama dia. Dalam satu tahun, terlihat perubahan yang signifikan dari tim nas kita. Menjadi lebih bagus, jauh banget perubahannya. Nah memang di tahun kedua ini, dia akan fokus ke Liga. Makanya kemarin ada konferensi pers, dia bikin bermacam-macam skema untuk Liga kita supaya lebih bagus lagi. Mulai dari wasit asing, nanti akan gue bahas. Sistem liganya berubah lagi. Dan ada banyak beberapa hal yang di konferensi pers itu yang menarik menurut gue. Jadi memang kayak gitu. Sekali lagi gue ulangin. Yang pertama itu tentang tim nas Indonesia di tahun pertamanya. Setelah itu kelar, itu beres, udah on the track. Yang tahun keduanya itu, ya baru tentang Liga. Jadi di tahun ini, PSSI mungkin menjamin kalau Liga kita akan lebih bagus daripada Liga-Liga sebelumnya gitu. Mulai dari wasitnya, mulai dari far mungkin, mulai dari keadilannya, mulai dari sistem penontonnya, apa segala macem. Semuanya memang lagi dirombak abis. Perlu waktu, memang perlu waktu, tapi ini sudah dimulai di tahun kedua di masa kepemimpinan Pak Erick Thohir. Limitasi seleksi dari sekarang polanya aja. Kita nggak akan bisa berharap. Perutnya kan kaitannya dengan Belanda terus. Ya karena memang banyak di sana. Ya kan pilihan itu cuma itu. Mungkin nanti geser kali ke Jepang. Coba yang tahu. Kalau memang ada, kenapa enggak? Belum di riset kali. Atau kawan kita hamdan-hamdan. Makanya nanti akan pusing gitu. Pusing dalam mengevaluasi sepak bolanya. Ini kehebatan prosesi menginjeksi naturalisasinya. Atau Sinteyong yang sebetulnya sudah aduh butuh keajaiban nih Ronde 3 gitu. Oke. Dia baik banget tanya. Diserunya sama dia di sini nih Bud. Vi, lu ngeditnya ini. Oke lanjut ya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian, adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan proses pendekatan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia berjalan lancar. Meski begitu, Yunus Nusi belum bisa menceritakan proses yang kini sedang terjadi. PSSI memang melakukan pendekatan ke beberapa pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kabarnya, lebih dari satu pemain yang sedang didekati oleh PSSI. Salah satu pemain yang dipastikan didekati PSSI adalah oleh Romeni. Striker berdarah Belanda Indonesia itu terus didekati PSSI agar mau memperkuat timnas Indonesia. Oleh Romeni saat ini membela klub asal Belanda, FC Utre. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada oleh Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa tajam. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Sinta Yeong, melakukan evaluasi setelah timnas Indonesia tampil di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu evaluasi yang dilakukannya yakni kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Selama enam pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, hanya dua striker timnas Indonesia yang bisa mencetak gol yakni Ramadan Sananta dan Ragnar Orat Mangun. Padahal, banyak sekali peluang-peluang yang didapatkan timnas Indonesia. PSSI ingin pendekatan yang dilakukannya bisa berjalan lancar. Hingga akhirnya, pemain-pemain keturunan baru itu bisa membela timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Babak tersebut akan dimulai pada September tahun 2024 sampai Juni tahun 2025. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Semua masih dalam proses dan berjalan lancar, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com. Yunus Nusi mengakui bahwa PSSI sangat berharap pemain-pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia. Sebab, lawan-lawan yang dihadapi tim merah putih akan sangat berat. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tanggal 5 September tahun 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tanggal 10 September tahun 2024. Kami tetap berharap masih ada pemain-pemain yang bisa mengisi sekuat timnas Indonesia untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 5 dan tanggal 10 September tahun 2024, tutup Yunus Nusi. Berita selanjutnya, PSSI harap Elkan Bagot dapat panggilan lagi dari Sinta Eeyong untuk bela timnas Indonesia. Elkan Bagot diharapkan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di bawah arahan Sinta Eeyong. Akhir-akhir ini, nama Elkan Kian terpinggirkan dari skuat Garuda. Kabarnya, pemain berusia 22 tahun tersebut bersi tegang dengan sang pelatih kepala, yakni Sinta Eeyong. Kejadian itu bermula ketika bek berpostur 196 cm itu tak memenuhi panggilan Sinta Eeyong. Sin membela timnas U23 Indonesia pada babak Playoff Olimpiade 2026 melawan Gini. Setelah kejadian itu, nama Elkan juga tak dipanggil pada dua laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina. Banyak yang berspekulasi bahwa karir Elkan sudah tamat di era Sin. Namun, hal itu dibantah oleh Yunus Nusi selaku Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI. Yunus menjelaskan bahwa pihaknya masih berhubhangan baik dengan Bekip Switch Town tersebut. Bahkan baik PSSI maupun para penggawa Garuda lainnya, saat ini masih berkomunikasi dengan Elkan. Ia ada, anak-anak tim sama head of timnas kami juga ada komunikasi, kata Yunus, dikutip superbal.id dari Tribun News. Oh iya, tim kami juga tetap bangun komunikasi dan ya siapapun mereka, ucap Yunus. Di lain sisi, Yunus juga memiliki harapan untuk pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut. Karena dirinya berpaspor Indonesia, maka Elkan diharapkan dapat membelas kuat Garuda lagi di masa depan. Namun, keputusan memang mutlak berada di tangan Sin selaku pelatih kepala. Pelatih asal Korea Selatan itu juga harus mengambil keputusan sulit. Pasalnya begitu banyak pemain yang bisa mengisi posisi back tengah selain Elkan. Ada beberapa nama seperti Jay Izes, Rizky Ridho, Justin Hupner, bahkan Sandy Wals bisa bermain di posisi tersebut. Siapapun pemainnya yang sudah berpaspor Indonesia, kami juga berharap bisa memperkuat tim imbuhnya. Kendati begitu, bukan tak mungkin nama Elkan kembali lagi ke timnas. Kesempatan tersebut bisa didapatnya ketika tim merah putih memulai kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September mendatang. Pada putaran ketiga nanti, Indonesia akan melawan tim-tim tangguh di grup C. Mereka adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Arab Saudi dan Australia akan menjadi dua tim pertama yang dihadapi oleh anak asuh Sinta Eong. Terima kasih telah menonton!